Intro Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar pagi tadi menggelar pembahasan rencana anggaran dan program yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pengandalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan serta Perlindungan Anak Kabupaten Kampar. Ketua Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar Senin pagi memimpin langsung rapat kerja bersama Dinas, Dinas Pengandalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kampar. Dalam rapat yang dilaksanakan di ruang Komisi 2 ini dibahas rencana anggaran dan program yang saat ini tengah disusun oleh Dinas yang nantinya akan diajukan pada ABBD Kabupaten Kampar tahun anggaran 2023 mendatang. Rapat kerja ini dihadiri langsung oleh Kepala Dinas DPPKB P3A Kabupaten Kampar Edi Afrizel bersama Sekretaris dan para Kepala Bidang yang membawahi langsung berbagai program di instansi tersebut. Dalam pemamparannya, KADIS DPPKB P3A menyampaikan untuk tahun 2023 mendatang, untuk Dinasnya Tim TAPD hanya menganggarkan sebesar 13 miliar lebih yang nantinya akan digunakan untuk 10 program dan 24 kegiatan yang akan dilaksanakan semenyang tahun 2023. Dan memang diakuinya bahwa untuk tahun ini alokasi dana tersebut turun dari tahun sebelumnya. Namun ia juga berharap agar nantinya Komisi 2 dapat mendorong untuk penambahan anggaran di Dinas yang ia pimpin di APBD tahun 2023 mendatang. Sampai kalau tidak pede, untuk anggaran 2023 kita diberi dana sebanyak 13 miliar 24 juta lebih yang sebelumnya 13 miliar 500 lebih kurang 500 dari tahun sebelumnya. Dana 13 miliar sendiri untuk membiayai berapa buah program? Untuk dana yang 13 miliar itu ada 10 program dan 24 kegiatan dan 47 sub-kegiatan. kegiatan-kegiatan kita untuk meningkatkan kualitas keluarga dan menjadi pemenuhan dan pelindungan anak untuk kami bisa terakomodir tentu kita membutuhkan dana yang cukup, sinipikan. Namun demikian kami berharap nantinya dalam memajukan kebuatan kampar sebagai kabupaten layan anak yang pada tahun ini masih kita di tingkat madia insya Allah kita akan berduang terus bagaimana penghargaan pembuatan layan itu bisa meningkat tahun-tahun depan tentunya ada dukungan anak. Ini berharap nanti dukungan anak itu lebih maksimal dalam menunjang pemenuhan dan penunuhan anak sehingga nanti buatan layan anak sehingga mendapat peringkat yang lebih tinggi lagi sedangkan ketua komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar Habibur Rahman menyampaikan pihaknya sangat prihatin akan kondisi anggaran Dinas DPPKB P3A Kabupaten Kampar yang dianggarkan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar pada KUA PPAS APBD Kabupaten Kampar tahun anggaran 2023 mendatang Padahal dinas ini memiliki beberapa program penting seperti pencegahan stunting dan perlindungan kekerasan terhadap perempuan dan anak Oleh karena itu pihaknya akan segera meminta Tim TAPD Kabupaten Kampar untuk melakukan penambahan alokasi anggaran di dinas ini supaya dinas DPPKB P3A Kabupaten Kampar mampu maksimal melaksanakan program-program yang menjadi program utama pada 100 hari kerja penjabat Bupaten Kampar Untuk KUA PPAS 2023 ini sesuai dengan dianggarkan oleh TAPD lebih kurang 3,5 setelah itu sudah terakomodir sebenarnya memang ada satu visi ada hal-hal yang mereka kurangi namun kita berharap kembalikan kepada porsi semula artinya proporsional karena tidak ada hal-hal yang menjadi perhatian kita termasuk tadi yang kita bahas adalah masalah stunting karena ini masalah yang sangat kungsial karena sekarang posisi kita sangat rawan maka anggaran ini harus kita kembalikan ke awal kembali dengan arti kata tidak mengurangi kegiatan lain dan juga ada kegiatan-kegiatan ditambah anggarannya dan ini akan kita sampaikan ke banggan untuk sama-sama diperjuangkan di dunia sini kan juga ada penanganan kasus-kasus anak perempuan dan KDRT dan ini dananya cukup kecil sekali bagaimana nanti komisi 2 mendorong agar ini bisa ditambahkan di pembahasan tadi sudah kami bahas bahwa ini anggaran ini harus ditambah karena bagaimanapun kita berharap pencegahan dan memiliki risiko dari kasus-kasus anak, kasus KDRT dan kasus lainnya ini tentu tidak bisa dilupakan daripada kegiatan ataupun biaya yang diakibatkan oleh kegiatan yang kita lakukan Dalam rapat ini juga dihadiri Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Kampar dan anggota Komisi 2 dari berbagai fraksi yang ada di DPRD Kampar Dari Kebupaten Kampar, Antobadai melaporkan